Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kelar semangat, salam sehat, salam kuat, tetap semangat Semangat untuk belajar, semangat untuk mencari ilmu, ingin tahu hal-hal yang baru Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita berjumpa untuk belajar bersama-sama kembali Hari ini kita akan belajar tematik kelas 4 Kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2 dan 3 Hari ini kita akan belajar pemuatan bahasa Indonesia Dan kita akan belajar tentang berlatih menentukan kalimat utama Gagasan pokok, kalimat penjelas, dan gagasan pendukung dalam suatu paragraf Perhatikan paragraf berikut ini Di sini ibu menandai setiap kalimat dengan angka 1, 2, sampai dengan 5 Simak dan perhatikan Menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 Kota Banyuwangi menggelar pawai kebangsaan pada hari Minggu 13 Agustus 2017 Pawai tersebut berlangsung meriah Tidak hanya diikuti pelajar dan masyarakat umum Tetapi juga melibatkan para turis asing Beragam kesenian Indonesia ditampilkan oleh pelajar-pelajar Banyuwangi Seperti Ondel-Ondel Jakarta, Parongsai, serta Parong dan Leak Bali Tidak hanya itu saja ada juga kesenian bumi belambangan Seperti Gandrung Jarenan, Seblak, dan Barung Asing Nah dari paragraf tersebut kita bisa mengetahui bahwa terdapat 5 buah kalimat Dimana pasti terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung Kali ini kita akan mencari 4 hal yang sudah di awal dijelaskan Apa saja? Yang pertama kita akan menentukan kalimat utamanya Dan kalimat utamanya terletak pada kalimat yang pertama Yaitu menyambut peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 Kota Banyuwangi menggelar pawai kebangsaan pada hari Minggu 13 Agustus 2017 Dari kalimat utama ini kita bisa mengetahui gagasan pokoknya Apa gagasan pokoknya? Nah anak-anak pasti sudah mengetahui apa gagasan pokoknya Kita lihat Gagasan pokoknya adalah Banyuwangi menggelar pawai kebangsaan Untuk menyambut peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 Setelah kita mengetahui kalimat utama Dan gagasan pokoknya Maka kita bisa menentukan kalimat penjelas dan gagasan pendukungnya Apa saja? Perhatikan Kalimat penjelasnya terdapat di kalimat yang ke-2 sampai dengan kalimat yang ke-5 Kenapa? Karena di awal sudah dijelaskan bahwasannya Kalimat pokok atau gagasan pokok terdapat dalam suatu paragraf hanya ada satu Dan yang lainnya menjadi kalimat penjelas dan gagasan pendukung Apa saja? Yaitu pawai tersebut berlangsung meriah Tidak hanya diikuti pelajar dan masyarakat umum Tetapi juga melibatkan para turis asing Beragam kesenian Indonesia ditampilkan oleh pelajar-pelajar Banyuwangi Seperti Undel-Undel Jakarta, Barongsei, serta Barong dan Lea Bali Yang terakhir tidak hanya itu saja Tapi juga kesenian bumi belambangan seperti gantung jaranan, seblang dan barong using Setelah kita mengetahui kalimat penjelasnya Maka kita bisa mengetahui gagasan pendukungnya Kita bisa menentukan gagasan pendukungnya Apa saja? Pawai berlangsung meriah Pawai diikuti oleh pelajar masyarakat umum dan turis asing Pelajar Banyuwangi menampilkan kesenian Indonesia Seperti Undel-Undel Jakarta, Barongsei, serta Barong dan Lea Bali Serta kesenian bumi belambangan seperti gantung jalanan, seblang, barong using Dan juga ditampilkan dalam pawai tersebut Nah, demikian pembelajaran hari ini Jangan lupa anak-anak, jaga kesehatan dimanapun kalian berada Dan tetap semangat Semangat apa? Semangat belajar Semangat mencari ilmu Ingin tahu hal yang baru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax